Paus ini ternyata mata-mata Rusia. Seekor paus beluga ditemukan mati di perairan Norwegia dan memunculkan dugaan bahwa hewan itu dilatih menjadi mata-mata Rusia. Dugaan itu muncul lantaran tali kekang, harness, nya yang tak biasa, dengan dudukan bisa dipasangi kamera dan ada tulisan, peralatan ST Petersburg, dikait plastiknya. Hewan itu pun dinamai Haldimir, pelesetan dari bahasa Norwegia untuk paus yakni hal. Beluga tersebut kali pertama muncul di lepas pantai wilayah Finnmark, di ujung utara Norwegia pada 2019. Norwegia menduga Haldimir kabur dari kandang dan mungkin dilatih oleh Angkatan Laut Rusia karena ia terbiasa dengan keberadaan manusia. Adapun Rusia tidak pernah mengeluarkan komentar resmi terkait spekulasi bahwa Haldimir kemungkinan adalah mata-mata Moskwa. Merinmain, organisasi pelacak pergerakan Haldimir selama bertahun-tahun, menemukan tubuh paus beluga itu sudah tak bernyawa di lepas pantai di Safika, Norwegia Barat Daya, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dengan perkiraan usia sekitar 14 atau 15 tahun, Haldimir tergolong muda untuk paus beluga yang dapat hidup sampai umur 40-60 tahun. Paus beluga dapat tumbuh sampai 6 meter dan umumnya cenderung menghuni perairan es di sekitar Greenland, Norwegia Utara, dan Rusia. Wilayah perairan itu termasuk Laut Barents, yang penting secara geopolitik karena Barat dan Rusia saling memantau kapal selam dan sebagai pintu gerbang keruti utara yang memperpendek perjalanan laut antara Samudera Atlantik dan Pasifik. Belakangan, temuan dari kelompok hak asasi hewan Noah dan Wanwale mengungkapkan, paus itu mati karena ditembak dengan banyak luka tembak di tubuhnya. Noah dan Wanwale membuat laporan kepada polisi Norwegia dan meminta investigasi kriminal segera dibuka.